Intro Ini yang nge-backup Tiny, Tiny masih nge-spot-nge-spot Tiny pop up skill 1, lempar ke belakang Terus dilakukan, snap fire bakal melakukan kombo Light hunter nya terjebak Si light kan, light kan Light kan masih nge-spot-nge-spot aja Dapet gold, lumayan Light kan Ulti nya abis, coba bunuh ke belakang dulu Udah gak bisa apa-apa ini Lina, Lina kayaknya Bakal coba TP ke belakang dan berhasil TP Masih free hit, dilakukan Tiny, Tiny coba masih ngejar Tiny udah punya echo sabre by the way Echo sabre ini guna banget buat kombonasi Tiny Tiny dia combo nya itu skill 2, skill 1 Terus free hit di warah Pake 3 grape nya dia Dia itu dapet advantage Di 20% bonus damage Kalo pake Pohon, oke Terus flash damage nya itu 100% Di 84, dia maksimalin dulu 3 grape nya dia Skill 1 nya avalanche Radius nya 400 Damage nya 300 Toast sendiri Di 150 damage di level 2 Dengan cash range 1000 Terus radius nya 275 Cooldown nya di 15 detik Sedangkan si avalanche di 14 detik Nice combo Helm of the Overlord udah jadi buat si laikan Laikan aku ambil Paneh Anjian Thunderhide Movement speed nya di 400 Soalnya efek dari Helm of the Overlord tadi Nah, dia ada skill slam Slam ini Dapet nge movement Apa? Movement slow nya Dapet nge Slowin musuh Di 60% Dan attack nya di 60 Dengan durasi 4 detik Hero duration 2 detik Uh, lumayan Oke Anjian nya dia dipake buat nge-scout Nge-scout di belakang Oke Anjian thundernya coba dihancurin sama si rasor Masih nge-bait nge-bait Terus si tiny Tiny masih nge-nge aja Laikan Laikan coba pop up ulti Hole dikeluarin sama dia Anak-anak yang dia-dia Masih free hit Waduh Razor nya trouble banget sih Slow Slow didapatkan sama si laikan Free hit bila kuning si tiny Medusa pop up ulti Mundur ke belakang Uh, sayang banget Terus semua Diamanin sama si Capa namanya Medusa Stone Ah, tapi ini sayang banget Free hit dilakukan oleh si laikan 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 belum punya sepatu sama sekali Ulti didapatkan sama si Creamstalk Di titik hit terakhir Free hit dilakukan oleh si lina Buat gangguin si laikernya Laikernya selamat Tai ini masih juga ngejar si tight Tight masih dikejar Sama si Tai ini Komor hit Kayaknya bakal dilepar Emangnya gak dilepar sama dia Oke Dan si lina berhasil ngebersihin si tight hunter nya Which is good Tiga hero diamani sama tim Radiant Tadi keunggulan berada di tim Radiant sih Sekarang udah mulai kebalik Dengan keunggulan di arah tim Baik Nah, masuk ke raw speed Tiga hero musuh udah mati Call nya di pop up sama si Call nya di pop up sama si laikan Oke Tim Radiant coba ngeamanin si jack hero Dan berhasil ngebersihin si jack hero Oke Rada fish si Di roshan Roshan pit Sedikit berbahaya Tain ini maju ke depan Dia coba nge-incer si Razor Razor pitos ke belakang Free hit dilakukan oleh si linaf Nice banget Nice banget no Razor buat 4 politik Dan tight hunter nya berhasil nge-spawn Oke Kayaknya bakal coba nge-spawn Roshan Medusa kirim Tulusin nya dia Coba nge-spawn speed Tos Oke nice banget Light kan hampir aja dicuri Agus Sama si tiny hunter Attack hunter Cookies di pop up sama si Siapa nih Snapfire Light kan coba ngejar Tos ke belakang buat selamatin selatkan nya Godf Up setحد Jamie Story Towers Sak Sama si Ya Yang ish Masih Soci Tangan A Tangan Tangan Ga Agis Tangan Tanya 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 si tiny ambil bulwhip buat natural item nya dia sedangkan si laikan hampir pick people ini ngubah si laikannya jadi babi tapi dapat movement speed ini dapat expand touch di movement speed sedangkan sekarang dia udah ganti ke dragon scale, dragon scale ini main armor dan juga karena dia juga man of land makanya laikan ini coba buat ngetankin dirinya dia di apa armornya si laikan ini udah lama banget 7 armor terus 18 dari item-itemunya oke kayaknya coba samanin 1 tower 1 set barak coba diamanin terus laikannya disini punya anjin blank dragon anjin blank dragon ini ada skill fireball game next per second nya tuh 85 dengan berhasil skill hit serius banget buat kita ke war oke laikan masih nispawn hit di arah dream swap dan berhasil ngekill dream swap nya dia anak-anakannya rikia di game kedepan dream swap nya lakukan pullback 1 tower berhasil jamanin dalam kayaknya bakal leak soalnya midusa coba naik ke area farming musuh di arah top god movement dari tim dyer gua bilang kan wuh tadi aja juga ngemenin intrasword nice banget spark skill dari ee apa anjin black dragon nya dia terguna banget kasih advantage gede banget 85 damage dengan durasi 10 ting damm ramah banget itu terus ee cooldown nya juga cuman dia angkali laikan coba sudah ngemenin 2 tower oke type nge pop up ee uji nice banget wuh itu sedih sase tapi masih ada aegis yang dipengen sama laikan ga ada uji sama sekali ga punya sepatu coba langsung paksa ketek belakang ga ada stun backup sama sekali dari tim radian soalnya yang punya stun ini ga ada weaver ga ada weaver ga ada tight hunter cuman tetan tersebut itu pun juga cuman sekali pakai durasi ulti dari tight hunter sih lama banget sih sepuluh detik 2 menit lebih damm tapi sekalinya setup war sih bahaya sih apalagi di legion nanti saat si medusanya udah fat problem medusa kayaknya harus beli skadi sih dan udah punya dia langsung karak kristalis network leading sekarang di angka 84.000 dipilih oleh tim dyer ini berhasil ngemanin sikat hunter nya lagi barusan ini udah punya silver edge by the way silver edge ini bisa nginvish lu lu bisa ngeculik enemy musuh gampang banget dang nah ini berhasil ngemanin sikat war ward wah sikat war ward itu 200 gold lumayan banget dia langsung rush ke bk dia disini jadi maka gold leading di pegang oleh tim dyer berhasil lelah kan gak menunut pos di arah bawah fire coba tp ke depan kayaknya bakal terjadi war soalnya tight hunter nya ulti nya belum revit kayaknya iya masih ada empat ku ini tiny kena isep oh rasanya kena isep disini wah ada 2 tiny kena isep disini kena gimana ya bang Tos this wall muk eastern lumayan Di bawah ada yang n oyun ada yang jadi silahkan ini kalau ada ngin bisa ngebutci temennya dia terus ngga temannya dia ini dapat awal ini jadi terus dapet tambahan 30% lifesteal dan sharing the healing effect of the lifesteal which is as long as they are again oke jadi kalau mereka ada kedekatan sementara war itu dan si laikannya pake skill wolf batnya dia ke arah tiny jadi kedua musuh ini ketambah kelas hitnya eh ketambah hilnya nah nice banget Oh ini yang dia busan LGT Hai dem makanya dua hero ini mau matikan banget nih soalnya bis damage dari si tiny ini gede banget tuh diangkat 312 oke oke quite good dia langsung rush ke eh eh kayaknya langsung rush ke arah agenem chart nah di agenem chart ini si laikan dapet advantage dengan munculnya satu eh wolf diarah dengan apa di ini di trip wave di sini banget banget tuh tidak banget tuh wuuhh nice lainnya menggila ada double damage ada save shift dari lichen gini lagi dua set barang udah coba diamani sama mereka langsung rush ke arah Ancien, Ancien bakal di free hit, tidak ada musuh, 8 per detik dan 16 letik pangkat dan meditasi bakal net defense tower nya Free di lakukan ke arah Taini, Laikan masih nyatu, dikeluh sing-sing Oh di pop up lagi, saya masih di Laikan, Free dikeluh mengukarkan netif setah, lemparan toast dari pawn nya di Taini Coba memiliki 2 set barat, 2 tower depan Ancien dan juga juga, 12 kali di network dengan keunggulan kill 24 dan juga 18 skill Damn, udah selak Nice banget btw Free di lakukan oleh si Dina Snake fire nya tadi itu untung banget di awal awal Oke, Razoria one move Kepis pop up salah Pulti pop up pesawat dari si Snake fire Light hunter juga pop up ulti dan Razoria mengerangkan ini 3 hero musuh setah itu Monster guild yang mengembang kita ini Waver nya ngapain sini Hei Waver Oke, Medusa masih bertahan, coba ngefree hit Si golem nya dari silicon masih free hit juga Laikan pop up ulti btw Si golem nya wind lens Movement speed nya si Laikan ini cepet banget aja 5.50 cuy Time speed movement speed 5.50 Wuh Jadi dia gak perlu build sepatu Langsung aja ras ke helm of the overlord Abis itu agak meme Drum of endurance Kenapa gak langsung agenem shirt ya Oh iya sih Agenem shirt 1500 Bongbong dude kalo kata gua Apalagi tipe hero combo gini ya Dewa hero ini Tiny dan juga Laikan ini Bakal main agresif banget Jadi kayaknya dia gak bakal Take advantage dari wolf dari creep Dengan menggunakan agenem shirt Cukup ya deh Hmm Bulti Masih farming-faring dulu Silaikannya Tungguin si Tiny nya juga hidup Kayaknya abis ini One last fight terakhir sih Bakal Ambil rosan sih di rois food nih 14 detik lagi Dan Lanjut Roast food udah ke spot Tiny udah hidup Tiny tp ke arah mid Razor Dispot sama si Laina Laina coba lari kabur ke belakang Coba ngebayt Weaver nya masih berjaga-jaga Di arah musuh Eh apa Di arah musuh Tapi sayang banget Weaver nya ke spot di roast food Sini kan Tp ke belakang Langsung ke gear Ke arah Usi Tiny nya nge Dan TNB Baik-baik Tim Radian Wuh Wadah 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 lagi oleh si Ted Hunter nge-free hit si Arata ini tapi Tainy berasa dimati wiburnya boleh mati juga nih 9 kali lead sekarang waduh buat ini bagus oke Roshan diamani sama wah anjing wakil juj, lumayan banget Snapfire dan juga Jack Hero berhasil dengan sama si Ted ingin banyak kehabisan darah ada bantuan dari Laikan Laikan coba nge-free hit Tainy Tanteng datang ke dalam Stun di bawah sama si Sentaungnya Laikan dan Roshan kayaknya bakal jaman full shot, lumayan bersih Laikan wuh wuh gila cuy ganteng banget gak aspek sih gara respon ini bakal jadi kaspat buat pilihan tim sih pangun pangun manja dulu dan dia panik enggak wuah rangihan udah baru langsung di push sama si Laikan temg gif banget coba bakal jadi Mega kah ga juga sih ada Titan juga Medusa tapi kayanya 2 orang ini ga bisa nge-defen medusnya bisa sih tapi dekat bot si Titan agak kurang di mana damn that's a GG so what's good jadi segitu dulu tutorial dari gue kalau kalian suka penjengkelnya kalau enggak, 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 enggak sebenernya sudah boleh